Kita ke informasi lainnya, saudara, petugas KKP berhasil menangkap kapal Malaysia di perairan Selat Malaka. Lima ABK berkeluarga negaraan Myanmar ditangkap. Petugas juga menyitar ratusan kilogram ikan hasil tangkapan. Tembakan peringatan ke atas! Tembakan peringatan ke atas! Tembakan peringatan dari petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau PSBKP belawan terpaksa dilontarkan karena kapal berbendera Malaysia mencoba melarikan diri sehendak dihentikan. Bahkan 3 ABK nekat melompat ke laut untuk melarikan diri. Tidak hanya melakukan illegal fishing, kapal berbendera Malaysia ini juga menggunakan alat pancing jenis troll yang penggunaannya dilarang di perairan Indonesia. Berhasil melakukan penangkapan terhadap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diawaki oleh lima orang berkeluarga negaraan Myanmar. Tugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lima ABK ini adalah yang pertama melakukan penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan alat tangkap troll. Jadi tidak ada dokumen sama sekali. Terima kasih telah menonton!